Intro Seorang pekerja tewas di sebuah ruko di kawasan komplek Taman Surya Tanjung Duren, Jakarta Barat bagi tadi. Korban tewas mengenaskan akibat terjepit lift barang saat sedang memperbaiki instalasi listrik. Jasad LDR, usia 53 tahun warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, tewas terjepit lift barang di sebuah ruko yang berada di komplek Taman Surya Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Duren yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban. Dari hasil penyelidikan sementara, menurut keterangan ke Polsek Tanjung Duren, insiden kecelakaan kerja ini berawal saat korban dan tiga rekannya sedang melakukan pekerjaan renovasi ruko yang dijadikan usaha percetakan. Saat tengah memperbaiki instalasi listrik di atas lift korban, diduga tidak mengetahui bahwa lift barang yang sedang diperbaikinya aktif sehingga menjepit badan korban. Atas peristiwa tersebut, korban sempat ditolong oleh rekan-rekan kerjanya, namun nyawa korban tidak tertolong. Dalam insiden kecelakaan kerja ini, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap tiga rekan korban untuk mengetahui apakah laka kejadian ini ada motif kelalaian dari rekan kerjanya atau kelalaian dari korban itu sendiri. Telah terjadi didugaan kuat kecelakaan kerja yang menyebabkan ada satu korban yang meninggal dunia. Jadi kronologis awalnya kami dapatkan bahwa korban ini adalah pekerja di tempat ini, di mana ruko ini dalam tahap pemugaran atau renovasi, yang merupakan ruko ini tempat untuk percetakan informasi yang kami dapat di awal. Dan ketika korban hendak melakukan reparasi di bagian atas lift, ternyata korban tidak menyadari bahwa lift ini ternyata aktif dan naik. Sehingga pada saat kejadian itu korban tidak tahu korban berada di atas, badannya belum sempurna berada di atas lift, berada di posisi tengah, sehingga terjepit. Inilah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ketika terjadi kejadian itu, rekan-rekan yang lain berusaha untuk menolong, namun sudah dalam kondisi terjepit, kurang lebih seperti itu. Ketika inisial SDR, korban merupakan warga tinggalnya di Rawabuaya, Cengkareng, dan usia 54 tahun, dan untuk domisi asli yaitu di Lampung. Untuk kepentingan penyelidikan jasad korban dibawa ke RSCM untuk diotopsi, sementara itu lokasi kejadian telah diberi garis polisi. Kasus kini masih ditangani pihak unit RSCM Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!